Baik, selamat siang Palen dan juga Saudara. Berikut akan kami sampaikan cerita Nusantara dari Pulau Dewata yang menjadi sorotan hari ini. Pemilu 2024 kurang dari setahun lagi. Mengusung program Green Election yang ramah lingkungan, KPU Provinsi Bali mengajak seluruh partai politik untuk tidak menggunakan Baliho dalam berkampanye. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dan penyampaian gagasan dan program kerja calon kandidat pun disarankan melalui media sosial. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, IDW Agung Gedeli Ndartawan bakal mencoba model pemilu baru di Bali. Dengan mengusung pemilu bersih atau Green Election bebas Baliho untuk mewujudkan pendidikan politik berkualitas bagi masyarakat. Penggunaan metode alat kampanye Baliho yang dipasang di pinggir jalan dinilai belum cukup untuk menyampaikan gagasan dan program kerja seorang calon. Untuk itu pihaknya akan menawarkan kepada seluruh partai politik untuk lebih memanfaatkan media sosial maupun media masa untuk berkampanye agar para pemilih milenial bisa lebih dalam mengenal sosok calon pemimpin serta partai politiknya. Bisa nggak nanti kita mulai menghilangkan Baliho? Karena menurut kami di Bali sudah lebih banyak mudoratnya dari manfaatnya. Nah kita ingin, karena kita sekali lagi kepengen Green Election lah. Tidak usah lagi ada timunan sampah plastik dan Bali ini baru memulai aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Kita coba nanti menawarkan ke mereka. Kalau mereka setuju kenapa enggak? Karena mereka semua sepakat untuk itu, apalagi target sasaran kita udah hampir dia rata-rata 60%. 54% itu milenial dan di atas milenial itu kayak kita baby boomer aja sudah seneng kepingin melihat siapa calon dan lain sebagainya. Berkampanye dengan memanfaatkan media sosial, efektivitas anggaran dana pembuatan Baliho bisa dialihkan dengan pemanfaatan kampanye melalui media sosial, media masa, dan digital yang tentunya pasti lebih jauh. Visi misi calon maupun partai politik akan lebih dipahami di kalangan generasi para pemilih milenial.